Terima kasih. Oh, mungkin Melati sendiri yang nepon langsung ke Aditya dan minta ditemenin. Melati pasti udah lebih baik sekarang. Kamu jangan marahin Keisyah ya? Enggak lah, ngapain marah-marah. Paling aku gigit-gigit aku makan Keisyah. Gila ya. Aku mah nyangka lo deh kayak gini. Kacau otaknya. Gokil. Ya udahlah. Anggap aja ini balesannya. Dulu kan kamu juga sering. Kena imbasnya sama Aditya, suka kena tonjok, kena apa ya kan? Yalah, Aditya kan tonjoknya pelan. Apa sih cemen begitu, kurus juga. Gak apa-apa kali. Ini aja. Cuman kan kamu hampir... Gak aset gitu, hampir mati. Kalau mesti ditabur sama Keisyah gimana? Aku gimana hidupnya? Coba, kalau gak ada kamu. Sian banget sih. Berdiri, duduknya gak bisa. Ini. Minum aja gak bisa. Gara siapa? Keisyah. Hati. Hati. Ya ampun sayang, kamu gak apa-apa kan? Kok bisa sih sampe diserempet motor kayak gitu? Pasti gara-gara anak begajulan itu ya? Hah? Aduh mama, mama jangan nudu orang sembarangan gitu dong. Ini sama sekali gak ada hubungannya sama Arvel. Aku itu tadi keserempet motor pas aku mau nyebrang gitu. Jadi yaudah kayak begini kejadiannya. Gak apa-apa gimana sih. Tuh kamu lihat badan kamu. Luka luka kayak gini, Melati. Sayang dong kulit kamu mulus-mulus luka kayak gini. Mel, kamu gak apa-apa. Syukurlah. Apa udah khawatir banget? Ah, aku paham dulu ya. Kan ada keluarga kamu. Biar lebih, lebih seduk, lebih private. Ya jadi, dadah. Cepat sembuh ya. Lihat, Val. Val, terima kasih ya. Kamu diselamatin anak om. Pak, yang ngelamatin Melati itu bukan dia. Tapi orang-orang kampung yang bawa Melati kesini. Mama, ngapain sih. Ssit. Ah, iya. Eh, Marvel. Yang ngelamatin Tuhan, om. Oh, udah. Kamu disini aja ya dulu ya. Kamu ngobrol-ngobrol sama keluarga aku. Gak usah. Kamu pulang aja. Biar Melati kita yang jagain disini. Mama. Marvel kan juga sebagian dari keluarga kita. Aw, pulang aja. Gengsi ya. Waalaikum. Waalaikumsalam. Aku telponan adik aja deh. Sudah kesini. Bentar ya, Pak, Mel. Mau ke mana, Omut? Mau ke toilet sebentar. Ya, halo, Tanda. Apa kabar? Nah, Andit. Nah, Andit. Bisa nggak ke rumah sakit pelita sekarang? Melati baru aja kecelakaan. Melati kecelakaan, Tanda? Iya, iya, Tanda. Iya, iya. Aku kesana sekarang. Makasih ya. Ini gokil. Gue benar-benar nyangka, lo. Kayaknya berani nabrak-nabrak kayak gini sama Melati. Gue harus ngomong sama dia, nih. Sembarangana aja. Iya, sayang. Aduh, kebetulan banget sih kamu nelfon aku baru aja kumikirin kamu. Kayaknya, dimana kamu? Aku mau ngomong sama kamu. Marvel akhirnya ngajak ketemuan juga. Dia baru mikir kali ya. Aku sejual mahal, ah. Kok bongong aja sih? Halo, Kesya? Iya, aku dengar. Tapi aku nggak mau aku temukan nama kamu. Yaudah, kamu tunggu aja di rumah kamu. Aku gedar-gedar pintu rumah kamu. Aku dobrak rumah kamu. Sampai aku bisa ngomong sama kamu, oke? Tunggu ya. Marvel, sayangnya nggak lagi bercanda, Nek. Oke, kita ketemuan di cafe deket Royal, ya. Kebetulan aku belum jauh dari kantor kamu, oke? Bagus deh. Kenapa ya? Kok Marvel tiba-tiba marah-marah gitu sama aku? Jangan-jangan Marvel tahu kalau aku yang nyelakkan Melati. Nggak, nggak mungkin kayaknya itu semua. Nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Nggak ada satupun orang yang tahu tentang masalah ini. Jadi nggak mungkin Marvel ngomongin soal itu. Nah, Marvel nggak tahu kalau aku yang nyelakkan Melati. Nggak. Jadi ngomongin soal apa dong? Melati! Nah, Adit! Kamu kenapa sih, Mel? Kok bisa sampai kayak gini? Nggak apa-apa, ko. Aku cuma di serempet motor aja. Di serempet motor? Apa ini ada hubungannya sama Keisha, ya? Keisha mau bales dendam sama perbuatan aku ke Marvel yang udah jebak Marvel yang ngilangi formula itu. Dan sekarang dia sengaja mau celakkan mati. Aku harus mastiin masalah ini sama Keisha. Nah, Adit. Tante tahu, Nah, Adit pasti syok banget, ya. Lihat keadaan Melati. Kasian, ya. Ma, aku nggak apa-apa kok. Mama jangan berlebihan gitu, deh. Melati, emang kamu lagi sakit, kok. Mama, udahlah. Lagi lagi sakit begini, masih aja debat. Dok, nah gimana, dok, keadaan anak saya? Nggak apa-apa, kan, dok? Kondisinya baik-baik aja. Bapak sama ibu tenang aja. Lukanya nggak parah kok. Ya, sekarang juga udah boleh pulang. Syukurahumdillah, Tumel. Kamu udah boleh pulang sekarang. Terima kasih, dok. Terima kasih, ya. Kamu jangan terburu-buru ngambil keputusan, sayang. Gimana kalau misalnya kamu jalan-jalan dulu ke rumah tante kamu yang di Amerika? Anggap aja kamu refreshing di sana, ya. Gimana kalau misalnya kamu jalan-jalan dulu ke rumah tante kamu jalan-jalan dulu ke rumah tante kamu yang di Amerika?